Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya STW Dayati, owner dari Rumah Keripik Jaya Makmur Saya memulai usaha di tahun 2009 Tapi awal usaha kita adalah souvenir Suvenir, berjalan souvenir Tapi kita berpikir waktu saat itu kan souvenir tidak setiap orang membutuhkan Dan souvenir itu kalangan menengah atas saja tidak di setiap saat orang membutuhkan Jadi kita berpikir bagaimana untuk biar rata-rata orang itu mencari yang kita produksi Akhirnya kita membuat snack-snack juga dan juga catering Alhamdulillah untuk produk snack and catering juga berjalan Tapi di puncaknya waktu itu Saya setelah lebaran, pas lebaran kita produksi quickering itu banyak sekali Sampai setelah lebaran, lebaran ketiga Kita rencana mau silaturami ke luar kota saudara-saudara Malah akhirnya saya masuk rumah sakit itu karena kecapekan Nah itu dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya bisa tetap memproduksi Tetapi waktu bisa dimanage Produk tahan lama, jangkauan jauh Dan diterima di masyarakat Itu dalam arti kita mencari produk yang unik Nah dari sini saya berpikir Dasar awalnya Untuk ini tuh anak-anak saya Anak-anak saya tidak suka makan sayur Dari situ saya berpikir bagaimana caranya Saya bisa membuat sayur itu disukai oleh anak-anak Nah awalnya itu saya membuat kripek pare Dari pare yang pahit Itu kita bisa buat tidak pahit Dan crispy, tetap crispy gitu Sampai kita expired rata-rata 3-4 bulannya Itu tetap crispy Nah itu dari beberapa kali trial Akhirnya saya bisa membuat itu Yang untuk tes terawal Memang testimoni dari anak-anak saya Ternyata yang tidak suka makan sayur Itu dia nonton TV ngambil kripek pakai stopless Dia makan habis ngambil lagi Saya terus merasa Oh berarti ini anak-anak Tidak masalah Tidak ada kendala dengan produk saya Nah dari situ akhirnya saya Memproduksi kripek pare Itu kripek pare Terus berjalan Berjalan waktu Kita tambah lagi item yang lain Seperti kripek terong, kripek seledri Paru daun singkong ini Dan alhamdulillah sampai sekarang Kita semua ada 8 item ya Produk kita Disamping neka kripek sayur Juga kentang mustofa dan kripek pisang Itu dari kripek yang unik ini Yang kripek paru daun singkong Itu kalau orang melihat sepintas seperti paru Tetapi itu dari daun singkong Kita proses menjadi kripek yang rasa Dan bentuknya seperti paru Dan untuk kentang Kentang mustofa Ini kita beri kentang mustofa Untuk produk saya itu Mempunyai ciri khasnya khusus ya Dia meskipun seperti kering Tetapi dia crispy dan tidak lengket Begitu itu keunggulannya dari produk kita Sukanya ya kita bersyukur Apa namanya Diterima di semua kalangan masyarakat Dan kita memang dengan konsumen dan supplier Kita mempunyai komitmen ya Untuk produk kita itu semua beli putus Dan tidak ada retur Nah sukanya kita kalau order banyak ya Tetapi yang jadi kendala kadang kita untuk Untuk ini SDM SDM kadang kita susah Untuk saat-saat seperti ini Untuk tenaga yang goreng itu Sekarang itu susah Udah jamannya gak kayak dulu gampang ini Apalagi di daerah kota ini Untuk mencari tenaga yang seperti itu Itu susah Sekarang rata-rata Anak-anak muda itu malah maunya kan Di toko jadi SPG Seperti itu Jadi kita harus sabar juga Dengan karyawan-karyawan yang Yang lebih ini Apa usianya Ibaratnya sudah ibu-ibu seperti itu Dan untuk kendala mungkin kalau Yang kripek lainnya gak ada kendala Cuman Kalau yang paru daun singkong itu kan Kita memanfaatkan sinar matahari ya Nah itu kadang kalau gak ada panas Repot juga gitu Kalau kita stok-stok ringnya kehabisan Kita juga ada juga sih sebetulnya Open pengering Tapi hasilnya itu beda gitu Tidak semaksimal dengan yang Yang alami sinar matahari Dan untuk warnanya juga agak coklat begitu Untuk paru daun singkong Itu daun singkong kita rebus Kita rebus setelah kita rebus Kita potong-potongnya kita rajak Terus kita buat adonan Buat adonan Kita bumbuin sama tepung Nah itu Terus kita bungkusin seperti lontong Itu yang tadi itu sebelum digiling itu Seperti itu kita rebus Kurang lebih satu jam Setelah dingin kita potong-potong Kita giling Supaya tipis Kita jemur sebentar baru kita goreng Seperti itu untuk prosesnya Yang tipis paru daun singkong Kita berada di Jalan Jeruk Timur 1 Nomor 3 Keramat Selatan Magelang Utara Ini merupakan inovasi dan produk unggulan Dari kota Magelang Karena selain dari tempat kita Kota lain tidak ada Mungkin ada karena dulu Di tempat kita itu sering untuk magang Dari daerah lain Seperti dari Jepara Pati Manam Bantul Terus Manam Batang Itu seringkali dia magang Dari Disprindak Ataupun dari Mana desa Kegiatan desa dia Magang disini Magang dan belajar disini Kita marketnya Alhamdulillah Jawa Tengah Jawa Barat, Jawa Timur Dan Lampung juga Masuk kesana Kita disamping Melalui online juga Dari dibantu juga Dari dinas-dinas Promosi Dan mungkin Dari mulut ke mulut juga Itu yang lebih Lebih cepat Dari teman-teman Dari mulut ke mulut Itu yang lebih Cepat untuk sampai Ini sepertinya Memang Cuman sekedar Kayak Kripek adonan Digeling-kering Digoreng gitu ya Tetapi kita Awalnya Untuk produk ini Kita trial Sampai menemukan Formula yang benar-benar Fix itu Hampir sekitar Satu tahun gitu Karena apa Kita dari awal Untuk tes rasa dulu Tes rasa Kita coba Kurang-kurang Apa Kurang garam Atau kebanyakan Kita harus Itu sampai pas Kita semua pakai gramasi Jadi Sampai sekarang pun Kita Rasa nggak pernah berubah Karena kita Selalu pakai timbangan gramasi Dan tepung Tepung Telur itu Kita juga Beberapa kali Kita coba Karena pernah Adonan sama Adonan sama Bumbu sama semua Kenapa Ini barang Nggak bisa digiling Udah jadi adonan Tapi nggak bisa digiling Begitu digiling Nah Nah itu kita Cari juga Permasalahannya Dimana Itu Dan Alhamdulillah Sekarang Dari tahun 2014 2015 Mulai fix Sampai sekarang Sudah lancar Nggak pernah Sama sekali Buang adonan Dulu nggak Nggak hanya Sekali dua kali Kita sering Membuat adonan Membuang adonan gitu Kalau kendala supaya daun singkong Alhamdulillah Nggak ada Malah sekarang dipermudah Karena dulu Awalnya kita Membeli daun singkong Dari pasar gitu ya Dari pemasok Kalau dikirimi Masih iketan gitu Nah itu dulu Kalau kita kirimi iketan Itu kan masih Memanfaatkan tenaga kita Untuk Apa Nyangin Untuk nyuci Ngerbus Ngerajang Itu kalau satu karung Daun singkong Itu memerlukan waktu Satu hari sendiri Itu Untuk Sampai merebus itu Dan masih Memerlukan Bahan bakar juga Tetapi sekarang Alhamdulillah Yang Yang dulu suka Nyupli itu Dia juga mau sekarang Sudah dikirim itu Sudah direbus Jadi kita Dikirim ke sini Sudah direbus Tinggal kita Mengolah aja Itu Menyingkat Waktu Tenaga Dan juga biaya Saat ini Karena kemarin Karena Covid juga Karena Agak ada penurunan juga Kita sekarang Tiga orang Kita cuman Apa Namanya Nasihat Untuk teman-teman Saran Bukannya kita Ngajarin Tapi untuk teman-teman Kalau kita sudah Niat usaha Kita harus Merubah mindset Yang pertama Kalau kita mau usaha Itu harus mempunyai Gambaran dulu Saya mau buat apa Seperti itu Setelah Umpamanya kita Membuat Kita harus Benar-benar Mempelajari dulu Bahan dan Cara membuatnya Bagaimana Dan setelah kita Ini ya Fokus ke situ Membuat itu Jangan putus asa Karena gagal Gagal sekali dua kali Itu enggak masalah Gitu Saya juga sudah Berkali-kali Gagal Membuang adonan Itu enggak masalah Nanti Pasti kita akan Menemukan Apa namanya Resep dan Ininya formula Yang benar-benar Bisa menjadi Andalan kita Pokoknya tetap semangat Jangan putus asa Atau gampang menyerah Gitu Dan mungkin Pemasaran juga Sebagai Ujung tombak Yang kita Untuk produksi Kalau kita Bisa produksi Tapi enggak bisa Memasarkan Itu juga Sama aja Bohong ya Nah Biasanya Teman-teman itu Kadang Suka putus asa juga Sudah punya produksi Tapi Memasarkannya Enggak bisa Nah itu juga Harus bersabar Dan teraten Gitu Apalagi sekarang Itu udah zaman milenia Itu ada lewat Shopee Bukalapak Seperti itu Sekarang Karena Covid Kemarin Itu Melalui online Semua teman-teman Diam dirumah Tetapi mereka Aktif dengan Gadgetnya Mereka masakan lewat online Itu Pengaruh besar juga Untuk Untuk Apa namanya Pemasaran produk kita Tengah Tengah Tengah